Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ketua dan staf BPD di Kota Denpasar, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan bimbingan teknis dengan menghadirkan darah sumber kompeten. Kegiatan diikuti puluhan peserta bertempat di salah satu hotel di kawasan Denpasar. Diikuti 54 orang ketua dan staf BPD dari seluruh Denpasar, kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK digelar Pemkot Denpasar bertempat di sebuah hotel kawasan Denpasar. BIMTEK digelar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ketua dan staf BPD serta meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dalam melaksanakan administrasi desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini sangat penting untuk mengetahui tugas dan fungsi termasuk kewenangan serta hak kewajiban bagi ketua BPD sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa sekaligus melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Untuk meningkatkan kapasitas SDM dan agar tidak ada perangkat desa yang terjerat kasus hukum, BIMTEK kali ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten diantaranya dari Kejaksaan Negeri Denpasar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali. Salah satu materi disampaikan ke Jaksaan tentang Jaksa Membangun Desa dengan memberikan pertimbangan hukum. Menurut data ICW, sebanyak 212 desa bermasalah dan tersandung korupsi dari tahun 2016 hingga 2018 dengan berbagai modus korupsi seperti penggelembungan anggaran, kegiatan atau proyek fiktif, laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran dan penggelapan. Jadi mengingat ketua dan anggota BPD itu sebagian besar kan banyak yang baru ya sudah beruntung itu pertama harus diketahui lah tugas dan fungsi termasuk juga kewenangannya dan hak kewajibannya. Berlangsung sejak 19 hingga 21 November ini dalam BIMTEK ini diharapkan BPD dapat memahami fungsi dan tugasnya untuk melakukan pengawasan terkait pembangunan yang ada di desa sehingga tidak akan mengalami masalah hukum ke depannya. Dari Denpasar Dewa Parti KAI News melaporkan